Ceritanya gue mulai dari sini, jadi ini malam kedua setelah gue nginep di lembah lengkehan Di hari kedua ini kita akan summit ke 3 puncak sekaligus Ada puncak kembar 1, puncak kembar 2, dan puncak wellirang Bukannya puncak kembar 1 itu udah ya kemarin pas ngeliat sunset Iya emang udah, tapi mau gak mau kalau misalkan mau ke puncak wellirang itu harus naik ke puncak 1 dulu Eh maksudnya puncak kembar 1 Tadi kita start tracking dari kem area itu jam 5, makanya kita agak kesiangan nih Ini mah pasti matahari duluan ya nongol pas kita sampe puncak Padahal kan gue pengen banget bikin timelapse Ini tuh pandangan masih remeng-remeng aja, permandangannya udah cantik banget Apalagi nanti pas udah kebuka ya Tapi emang pas tracking aja kita selalu nengok kanan kiri sama belakang terus Karena begitu cantik banget permandangannya Nah kalau udah sampe di savane ini, tandanya udah gak jauh lagi buat sampe puncak Mumpung mataharinya belum nongol nih, gue pengen buru-buru bikin timelapse Tapi pas gue nengok ke belakang, Masya Allah ini tuh bener-bener cantik banget Pokoknya mah banget, banget, banget Tapi sayangnya mataharinya udah nongol duluan nih Karena mataharinya udah nongol, gue disini buru-buru cari tempat rata buat bikin timelapse Dan kalian mau tau bagaimana cantiknya sunrise disini? Sumpah ini tuh bener-bener cantik banget Gue rekomendasiin buat kalian yang mau ke Arjuna Welyrang, mending kesini deh Buat nyari sunrise dan sunsetannya Setelah sampe puncak dan sekarang juga masih golden hour Makanya disini kita mau bikin video ala-ala galo gitu Dan tepat disini juga kita bikin kesepakatan kalo tiket pulangnya itu kita cancel Sebenernya sih buat memenuhi keBM-an ibu negara, ibu Devi Nah setelah puas berada di puncak kembar 2, akhirnya kita memutuskan buat kembali ke kem area Bukan mau pulang, tapi mau melanjutkan ke gunung yang seberang tuh Puncak kembar 1 dan puncak Welyrang Tapi emang bener cantik banget sih puncak Welyrang dari sini Kayak gak sabar gitu buat sampe kesana Oh iya, sayangnya di puncak kembar 2 ini kita gagal ngeliat rusa Walaupun tadi kita udah ngeliat sekeliling-keliling yang ada di puncak kembar 2 itu udah gak ada rusa Sayang banget ya, padahal katanya di puncak kembar 2 ini rusanya gede-gede banget loh By the way, pendakian gue ini di bulan Agustus awal Jadi sebelum Arjuna Welyrang ini kebakaran Tapi emang gunung ini tuh bener-bener gersang banget sih Liat aja dari rumput-rumputnya Semoga kecantikanmu akan cepat kembali ya Arjuna Welyrang Di hari kedua ini, setelah summit dari puncak kembar 2 Kita lanjut summit ke puncak kembar 1 dan puncak gunung Welyrang Dari kem area buat ke puncak kembar 1 itu cuma 15 menit Tapi jalurnya bener-bener terjal Nah setelah sampe di puncak kembar 1, kita lanjut buat ke gunung Welyrang Sengaja gak foto-foto dulu karena nanti pulangnya juga bisa Karena namun tempat adem disini kita break buat makan roti Setelah break kurang lebih 15 menit, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi Ini jalur emang diluar ekspektasi gue banget Gue pikir tinggal lurus atau naik aja Ternyata harus turun dulu baru naik lagi Pantesan orang-orang jarang banget yang naik ke 4 puncak sekaligus dalam 2 hari Karena dari 4 puncak itu bener-bener beda punggungan semua Setelah turun kurang lebih 15 menit, akhirnya kita sampe juga nih di lapangan Cuma gue lupa nih namanya lapangan apa Yang tau boleh dong ditulis di kolom komentar Lapangan ini menjadi titik temu antara jalur sumber berantas dan jalur tretes Tapi gak tau kenapa pas gue sampe di lapangan ini tuh hawanya adem banget Kayak pengen santai-santai aja gitu disini Setelah break sebentar, disini kita melanjutkan perjalanan buat ke puncak Welirang Tenang aja buat ke puncak Welirang tuh jalannya bener-bener landai banget Pokoknya emang gak bikin batin deh kalo samit ke puncak gunung Welirang Liat aja tuh saking landainya kita jalan bener-bener santai banget Oh iya gak cuma jalannya aja yang landai Disini tuh banyak banget pohonnya juga Jadi tenang aja gak terlalu panas kok jalan kesini Kalian mau tau gak kenapa puncak gunung Welirang itu jalurnya bener-bener landai? Yang pertama jalur ini tuh menjadi jalur tambang Welirang Yang kedua jalurnya itu melipirin bukit Jadi kesannya tuh jauh dan lama banget Nah kalo udah sampe di area tebing ini Kalo kalian nengok kiri, liat deviewnya cantik banget Nah ini tuh udah mau jadi lautan awan Semoga aja nanti pas sampe di puncak gunung Welirang udah jadi lautan awan Tapi jujur ini view-nya beneran cantik banget sih Coba nih kalian liat sendiri Nah di depan sana para penambang ngambil belirangnya Coba bayangin sama kalian betapa beresikonya pekerjaan itu Nah di area sinilah para petani mengumpulkan belirangnya itu Nah kalo belirangnya udah terkumpul Nanti dia bakal bawa pake grobak ini lewat jalur tretes Karena jalurnya udah berbeda sama jalur penambang Jadi treknya itu bebatuan seperti ini Tapi tenang aja jalurnya masih tetap landai kok Nah tepat di kawah mati ini mas Alan pernah ngeliat monyet Tapi yang bikin aneh tubuhnya itu berwarna putih dan sebesar manusia Dan konon katanya di puncak gunung Welirang itu dijaga seekor monyet berwarna putih Tapi wawuluhualam itu monyet beneran atau bukan Oke balik lagi ke cerita pendakian Nah buat kalian yang mau mendaki gunung Welirang Wajib banget bawa buff ataupun masker Dan satu lagi jangan lupa bawa kacamata Selain jalurnya yang ngebul asap lerangnya pun cukup berbahaya Nah buat gue pribadi buat mengantisipasi sesek nafas Untuk buffnya itu gue basahin sedikit Jadi gak bikin sesek nafas Alhamdulillah setelah 2 jam berjalan dari puncak kembar 1 Akhirnya kita sampai juga nih di puncak gunung Welirang Nah terima kasih mas Alan udah mau nganterin kita keempat puncak sekaligus Dalam kerun waktu 2 hari 2 malam Nah ceritanya sampai disini dulu Untuk cerita perjalanan turunnya dilanjut di episode 7 ya Bye bye Oke oke cerita pendakiannya gue lanjut dari sini aja ya Gunung Welirang sukses Setelah kurang lebih 1 jam setengah di puncak gunung Welirang Akhirnya kita melanjutkan turun Nah jadi gini caranya nih buat ngurangi rasa sesek akibat asap belerang Sumpah asap belerang ini bener-bener tebel banget Kan kalau udah dibasahin juga jalannya enak Gak terlalu sesek juga Tapi bener ini mah pas perjalanan turun tuh Viewnya bener-bener cantik banget Mau ngeliat ke depan, ke belakang, ke samping kanan ataupun kiri Viewnya bener-bener lautan awan Jadi walaupun gunung ini panas banget Viewnya bener-bener gak ngecewain sama sekali deh Selama 2 hari 2 malam Kita disini bener-bener dikasih lautan awan Setelah jalan kurang lebih 1 jam dari puncak Welirang Akhirnya kita sampai juga nih di puncak kembar 1 Seperti penjanjian awal Disini kita mau foto-foto sebentar sebelum lanjut turun Asli si ini panasnya sampai tembus ke tulang-tulang dah pokoknya mah Setelah kita puas foto-foto di puncak kembar 1 Kita lanjutin turun Liat atuh si Depi mah sampai perasot-perasotan kayak gitu Dari puncak kembar 1 sampai kem area itu Kurang lebih cuma 10 menit kalau turun Singkat cerita setelah kita sampai di kem area disini kita langsung packing Karena kita ngajar waktu biar sampai di bawahnya itu gak kena malem Oke setelah kita selesai packing dan lanjut berdoa Disini kita langsung turun Baru juga mau jalan Eh di tenda sebelah ada yang ngenalin si Beng Beng Dan ternyata dia tuh nge-fence Emang susah ya jalan sama celeb Setelah nungguin si Beng Beng foto-foto sama fansnya Cia fansnya Disini kita lanjut turun sekitar jam 4 sore Sebenernya estimasi kita turun itu sekitar jam 2 tadi Tapi tau lah kalau kita itu santai banget Jadi mau gak mau ya ngulur lah waktunya Coba kalian lihat deh Ini tuh semakin sore lautan awannya semakin cantik Emang bener ya lautan awan di gunung Jawa Tengah Ataupun Jawa Timur itu gak pernah ngecewain Coba aja gue waktu itu masih ada 1 malam lagi di gunung ini Pasti nanti sorenya cantik banget nih sunsetnya Oh iya disini itu kita turun menggunakan mode racing Biar kenapa? Biar sebelum jam 6 itu kita udah sampai bawah Soalnya kalau udah lewat dari jam 6 Biaya penyebutannya itu jadi naik Kayak sayang-sayang aja gak sih? Lumayan kan 5 ribu itu bisa buat beli baso di Malang Tapi walaupun pakai mode ngebut Kita itu harus tetap waspada ya Dan selalu berhati-hati Agar selamat sampai bawah maupun sampai rumah Saking gak berasanya jalan Ternyata kita udah ngelewatin pos 3 loh Dari pos 3 jalan udah mulai agak landai Paling ada turunan sedikit-sedikit aja kok Oh iya sedikit informasi aja nih Buat kalian yang mau naik ke gunung Arjuna Welirang Gue saranin lewat sumber berantes aja deh Yang pertama buat sampai ke camp areanya itu Jalurnya bisa dibilang landai By the way gak berasa gue udah lewatin pos 2 lagi aja nih Disini kita gak break dan tetap lanjut jalan Oke oke lanjut-lanjut Yang kedua kalian bisa dapet 4 puncak sekaligus Walaupun itu gak semudah yang kita bayangin Ya walaupun ada beberapa plus minusnya sih Tapi ngomong-ngomong ini ternyata gue udah sampai bawah anjir Liat deh Masya Allah Sunsetnya bener-bener cantik banget Dan kalian mau tau Kita itu turun bener-bener gak berasa Gimana gak mau berasa Orang dari camp area sampai bawah aja Cuma 1 jam 20 menit Karena dari sini buat ke base campnya itu cukup jauh Makanya disini kita lagi antri nih Buat pake mobil lost bug Karena lumayan banget sih buat motong waktunya Kalo pake mobil itu kurang lebih 15 menit Kita udah sampe base camp Sedangkan kalo jalan kaki itu Kurang lebih 1 jam sampe 1 jam setengah Baru sampe base camp Disini kita nunggu gak terlalu lama Dan sekarang kita udah dapet mobil tumpangan Setelah 15 menit Akhirnya kita sampe juga deh di base camp Karena episode 7 ini episode terakhir Jadi ceritanya sampe sini dulu ya Jangan bosen-bosen buat nonton video gue Di gunung-gunung lainnya See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax